Lagi kebebrokan birokrasi di pemerintah profesi DKI Jakarta ditemukan oleh Gubernur Basuki Cahaya Purnama. Baru-baru ini, ia mengaku telah mendapatkan laporan adanya banyak makam fiktif yang ada di tempat pemakaman umum di DKI Jakarta. Alhasil, ia berencana akan memecat kepala dinas pertamanan dan pemakaman beserta seluruh jajarannya. Menurut Ahok, kebanyakan makam fiktif tersebut adalah makam yang sengaja dibuat hanya untuk dijadikan penanda bahwa lahan tersebut sudah dipesan. Ahok menuding telah terjadi permainan licik di dinas pertamanan dan pemakaman. Berupa penghutan liar dan mantan bupati Belitung Timur tersebut menjelaskan perombakan yang akan dilakukannya harus melalui proses yang bertahap. Yakni mencobot kepala dinas dinilai tidak cukup untuk menghentikan praktek licik tersebut. Ahok mengaku tengah menyiapkan sekelompok orang untuk menggantikan seluruh jajaran dinas pertamanan dan pemakaman yang ada saat ini. Terima kasih telah menonton! Mirsa Gubernur DKI Jakarta Basuki Chayapurnama atau Ahok mengaku telah mendapatkan laporan terkait banyaknya makam fiktif di Jakarta. Atas laporan tersebut, Ahok berencana memecat kepala dinas pertamanan dan pemakaman beserta seluruh jajarannya. Menurut Ahok, kebanyakan makam fiktif tersebut adalah makam yang sengaja dibuat hanya untuk dijadikan penanda bahwa lahan tersebut sudah dipesan. Ahok menuding telah terjadi permainan licik di dinas pertamanan dan pemakaman. Berupa pengumutan liar, mantan Bupati Belitung Timur tersebut menjelaskan perombakan yang akan dilakukannya harus melalui proses yang bertahap. Mencopot kepala dinas dinilai tidak cukup untuk menghentikan praktek licik tersebut. Ahok mengaku tengah menyiapkan sekelompok orang untuk menggantikan seluruh jajaran dinas pertamanan dan pemakaman saat ini. Sudah kita terus tekan, sudah pakai elektronik, segala macam, ini kita perbaiki. Memang kita mau copot kepala dinas juga, kamu menggantikan siapa? Itu lagi, kalau gantinya mirip-mirip, kalau ganti cuma kepala dinas, bawahnya nggak diganti semua, nggak ada guna. Jadi kalau mau ganti itu cuci kudangnya semua. Langsung dikeluarin, dibuang semua, maka kita mesti kumpulin orang, kalau nggak nggak kebunuh. Itu yang masalah seperti itu sekarang. Sistem itu baru ditetapin hari? Udah, udah dari tahun lalu udah mulai. Tapi nggak berjalan dulu? Nggak, tarik ulur aja. Kan mereka gini kan, kita perintah dia ke sini. Dia sengaja, pelan-pelan, marahin lagi ke sini, marahin lagi ke sini. Dia tahu kok, persoalan di DKI dia tahu, dia ngulur-ngulur supaya rejeki masih bisa nyolong. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di News on the Spot. Bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana akan mengambil alih angkutan perbatasan terintegrasi bus Transjakarta. Hal ini akan dilakukan karena APTB kerap kali menaikkan dan menurunkan penumpang di sembarangan tempat yang menimbulkan kemacetan. Ahok berang dengan pengoperasian APTB yang menambah permasalahan di DKI. Baru-baru ini, APTB meminta agar mereka diperbolehkan menurunkan penumpang di beberapa halte Transjakarta agar tidak menelantarkan penumpang. Hal tersebut langsung ditolak oleh Gubernur Ahok dan mengancam akan mengambil alih rute APTB dengan mengoperasikan bus-bus baru. Ahok yakin dengan mengambil alih rute APTB, para penumpang akan pindah dengan sendirinya menggunakan bus baru. Meski demikian, Ahok belum dapat memutuskan kapan rencana ini akan direalisasikan, mengingat harus terlebih dahulu menganggarkan pembelian bus pengganti APTB tersebut. Terima kasih. Presiden Joko Widodo meresmikan proyek PLTU lontar unit 4 di Tangerang, Banten. Membangkit berdaya 315.000 megawatt itu ditargetkan selesai pada tahun 2019. Proyek pembangunan PLTU lontar unit 4 di Tangerang pada 17 September 2015 dengan nilai kontrak 225 juta dolar Amerika Serikat atau setara 6,8 triliun rupiah. PLTU lontar akan memasok 3 subsistem untuk wilayah DKI Jakarta dan Banten, yakni subsistem Balaraja, Kembangan, dan Muara Karang Gandul. Proyek PLTU lontar ini adalah bagian upaya memperkuat pasokan tenaga listrik di area Jakarta dan sekitarnya pada sistem kelistrikan Jawa-Bali. Proyek PLTU lontar unit 4 adalah lanjutan dari proyek 3 unit sebelumnya yang berkapasitas total 3x315.000 megawatt untuk memenuhi kebutuhan daya listrik di Jawa dan Bali. PLTU lontar unit 4 ini akan menambah sekitar 206.000 pelanggan listrik baru dan menyerap lebih dari 3.000 tenaga kerja. Pemerintahan Jokowi-JK terus mengejar target pemenuhan kebutuhan daya 35.000 megawatt listrik di tanah air. Sejumlah pembangkit bertenaga uap dibangun di Gorontalo, Aceh, dan Kalimantan Barat, guna kesejahteraan masyarakat termasuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Presiden Jokowi-Dodo meresmikan pembangkit listrik tenaga gas atau PLTG Gorontalo. PLTG berkapasitas 100 megawatt ini merupakan pembangkit listrik pertama yang telah beroperasi dari program pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt yang dicanangkan Presiden Jokowi-Dodo. Pembangunan PLTG Gorontalo tergolong cepat, hanya butuh waktu kurang dari 7 bulan. Sejak mulai groundbreaking 19 September 2015, PLTG ini telah selesai pengerjaannya dan mulai melayani kebutuhan listrik masyarakat sejak 11 April lalu. Ini sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi. Kenapa saya keluarkan perpres percepatan? Karena tidak bisa ditunda-tunda lagi. Sudah tidak mungkin lagi ada investasi, datang kemudian suruh nunggu listriknya, pasti balik pulang. Ada hotel mau bangun di Gorontalo. Kemudian tanya listriknya, tidak ada, pasti balik lagi. Pindah ke provinsi yang lain atau pindah ke negara yang lain. Sebelumnya, saat kunjungan kerja ke Bangka Blitung, Aceh, dan Kalimantan, Jokowi juga meresmikan pembangunan sejumlah pembangkit listrik. Untuk memenuhi kebutuhan listrik di regional Sumatera, total kapasitas pembangkit listrik yang dibangun mencapai 350 megawatt. Salah satu yang diresmikan Jokowi adalah pembangunan pembangkit listrik bergerak atau mobil power plant berkapasitas 100 megawatt di desa air anjir meruang Kabupaten Bangka. Jokowi menyatakan pembangunan mobile power plant atau pembangkit listrik bergerak menjadi pilihan utama karena dinilai pengerjaannya lebih cepat dibandingkan pembangunan pembangkit listrik menggunakan batu bara. Pada tanggal 2 Juni lalu, Jokowi juga meresmikan pembangkit listrik tenaga mesin gas atau PLTMG Arun di desa Muriapaloh, Muara 1, kota Loksemawe, Provinsi Aceh. PLTMG Arun rampung pengerjaannya pada Desember 2015 lalu memiliki kapasitas 184 megawatt. Selanjutnya, Jokowi menuju ke Mempawah, Kalimantan Barat. Jokowi meletakkan batu pertama atau memulai pembangunan mobile power plant Kalimantan Barat dengan kapasitas 4x25 megawatt. Selain itu, Jokowi juga meresmikan pembangkit listrik tenaga uap PLTU Ketapang yang berkapasitas 2x10 megawatt. Jokowi sempat menyebut tentang pembangunan pembangkit listrik yang mangkrak hingga bertahun-tahun dan menghabiskan banyak biaya. Pembangunan pembangkit listrik di berbagai daerah merupakan jawaban dari pemerintah atas keluhan masyarakat terkait kurangnya pasokan listrik di berbagai daerah. Jokowi menegaskan, pemerintah tetap berusaha mengejar target listrik 35.000 megawatt di seluruh Indonesia. Hingga akhir tahun lalu, sudah ditandatangani Power Purchase Agreement atau PPA sebesar 17.300 megawatt. Sebanyak 8.000 megawatt di antaranya sudah mulai tahap groundbreaking.